Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kak, gimana kabarnya hari ini kak? Semoga selalu sehat ya Bertemu lagi dengan Bu Dewi dalam pembelajaran AI Dan Bu Dewi Peker Yuk kak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kak? Berdoa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi jidani ilma warazukani fa'ma Allahumna unfa'ni bima alam tani Wa'alimni bima yang fa'ni Wa'rasukani ilma'i yang fa'ni Amin Baiklah kak, pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pengertian asma usnah Yaitu nama-nama Allah yang baik Dan jumlah asma usnah yaitu 99 Dan penjelasan pun tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Meneladani Asma ul-Husnah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik Yuk mari kita simak bersama-sama ya Setiap anak muslim harus berperilaku terpuji Berperilaku terpuji dapat dimulai dari hal-hal yang mudah Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Meneladani asma lusnah Ar-Rahman Simak ceritanya ya Sepulang sekolah Dian temukan anak kucing Dian bawa anak kucing itu ke rumah Setibanya di rumah Dian minta izin ibu untuk pelihara kucing itu Dian beri kucing itu makan Dian rawat hingga anak kucing itu sehat Nah, itu salah satu contoh Meneladani asma ul-Husnah Ar-Rahman Dan yang kedua Meneladani asma ul-Husnah Ar-Rahim Kisahnya Selesai sholat maghrib Didit belajar mengaji Saat menunggu giliran mengaji Didit lihat sarung Diyo sobek Nah, sepulang mengaji Didit tanya pada Diyo Ternyata Diyo hanya punya satu sarung Esok hari Didit pergi ke rumah Diyo Didit berikan sarung untuk Diyo Sebagai pengganti sarung Diyo yang sobek Demikian Contoh meneladani asma ul-Husnah Ar-Rahim Nah, dan selanjutnya yang terakhir Yaitu yang ketiga Meneladani asma ul-Husnah Al-Malik Contoh kisahnya Nuri anak yang berbakti pada ayah dan ibu Nuri senang bantu pekerjaan ayah dan ibu Di sekolah Nuri juga senang bantu teman Nuri senang pinjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan Demikian contoh meneladani asma ul-Husnah Al-Malik Sampai disini paham kak Insya Allah semoga Allah pahamkan kita dalam pembelajaran hari ini ya Amin Dan tugasnya kak pada hari ini Kerjakan di buku paket PAI ya Halaman 44 dan 45 Terima kasih Baik kak Demikian pembelajaran hari ini Baik kita tutup saja Dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Orang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa